Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kesayangan kita channel Indonesia kamera Oke sekarang kita akan membacakan komentar dari subscriber kita dari Mauren Karesta Bang kalau udah nyari kok Bang kan aku mbak mbak kalau udah nyari autofocus tapi dia nggak motret itu gimana Bang Oke nanti kita bakal jelasin di sini kita bakal kasih edukasi buat kalian kenapa ke autofocusnya tuh nggak mau fokus tapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe channel Indonesia kamera silahkan subscribe sekarang juga sekarang ya kita tungguin dan jangan lupa like kalau kalian suka video ini kalau kalian nggak suka ya lewatin aja skip aja buat kalian yang mau mengajukan pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar dan jangan lupa klik tombol loncengnya biar kalian bisa dapati notifikasi terbaru dari channel Indonesia kamera Oke sebelum itu jangan lupa kalian follow juga sosmed Indonesia kamera di Instagram Facebook dan juga channel YouTube-nya juga buat kalian yang mau cari-cari kamera second kamera baru mau cari laptop atau aksesoris apapun kalian bisa kunjungi marketplace Indonesia kamera bisa di Shopee bisa di Facebook atau kalian bisa datang langsung ke store kita Oke sebelum itu sebelum kita lanjut ke materinya kita intro dulu ya terima kasih sudah klik video ini di jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari ingat subscribe itu gratis-gratis nggak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys selamat menonton Oke kembali lagi bersama nama saya Aisyah disini saya akan membacakan komentar dari mauren caresta pertanyaannya kalau udah nyari autofocus tapi dia enggak motret itu gimana Oke disini ada banyak banget dari para pengguna kamera yang mengeluh karena lensanya itu enggak mau fokus-fokus waktu disetting autofocus Oke disini komentarnya Hai Oke bakal kita jelasin ya kenapa lensa autofocus itu enggak mau fokus pertama bisa jadi karena kabel kabel autofocus fleksibel nya itu putus jadi kabel autofocus fleksibel yang dari lensa ke kameranya itu putus dan yang kedua Hai bisa jadi Hai karena motor lensanya itu bermasalah motor lensanya itu bermasalah dan yang ketiga itu kurang rapatnya pemasangan pemasangan jadi sebelum kalian pasang lensanya ke kamera kalian bisa pastikan dulu lensanya itu udah sam udah diputar sampai bunyi klik atau belum dan kalian pasin dulu karena di lensanya itu ada Hai emm ada seperti hai 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 bintik merah atau putih ya ini kita kasih contohnya Hai oke jadi disini ada lensa ke-18-55 disini ada kotak putih Hai kayak gambar kotak putih disini itu kita pasin ke lensanya Hai di sini juga ada yang warna merah atau yang putih Nah kalau disini putih kita pasin ke putihnya dulu kita masukin setelah itu baru kita putar Hai kalau Canon itu ke kanan ya tapi kalau Nikon itu kebalikannya dari Canon itu ke arah kiri jadi kalau kalian paksain ke kanan ya bakal rusak Hai terus kita pas kita pasin sampai bunyi klik Hai terus kalau ngebuka jangan lupa kalian tekan disini ada tombolnya tombol yang disebelah lensanya itu kalian tekan dulu baru kalian putih ke kiri karena tadi masanya putih ke kanan oke sudah kemudian kemudian disini aku jelasin lagi Hai jadi motor lensanya bermasalah itu Hai motor ini merupakan penggerak lensanya ya atau mesin lensa jadi kalau lensanya susah fokus bisa jadi karena masalah masalahnya dimotor lensanya atau bisa jadi lensa kalian tuh kotor jadi kalian harus sering-sering cek juga ya karena kalau kalian simpen terus enggak kalian cek enggak kalian pakai jamur bisa berdua tangan terus debu-debu juga masuk bisa jadi lensanya itu karet fokusnya tuh susah susah digerakkan karet fokus yang ini ya bisa juga susah digerakkan karena dia jarang dicek juga jarang dibersihkan kemudian jangan lupa kalian ceknya itu Hai diafragmanya kali gedein diafragmanya kalian poling sampai gede banget terus kalian cek Hai Oke itu tadi materinya itu tadi penjelasan dari kita semoga bisa membantu Kak Mauren Karesta Hai dan buat kalian yang mau mengejutkan pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar Hai dan buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe sekarang yang kalian buat kalian yang suka video ini jangan lupa like dan klik tombol loncengnya buat dapetin notifikasi dari Indonesia kamera kalau kalian enggak suka ya udah skip aja ngapain ditonton terus ya kan Hai jangan lupa kalian ikutin sosmed Indonesia kamera ikutin terus channel Indonesia kamera biar dapetin notifikasi terbaru buat dapetin edukasi terbaru dari kita kalian yang mau daftar kalian freelance bisa banget langsung aja join ke Indonesia kamera langsung aja kalian daftar Indonesia kamera karena banyak keuntungannya juga yang bisa kalian dapetin salah satunya dipotongan harga saat kalian sewa di Indonesia kamera Oke bagi kalian yang mager banget buat job keluar kalian bisa jadi editor-editor freelancer di Indonesia kamera bisa banget kalian tinggal kerjain di rumah di rumah sambil rebahan sambil nyemil sambil dengerin lagu itu enak banget wah Hai kerja cuman enggak cuman rebahan sih tapi mikir juga jadi kalian bisa dapat cuan juga meskipun di rumah aja buat kalian yang mau beli aksesoris kamera mau beli perlengkapan fotografi-fotografi kalian bisa banget kunjungi di marketplace Indonesia kamera atau langsung aja cat admin kita buat dapetin informasinya dan buat kalian yang sudah subscribe dan like dan terus ikuti channel kita terima kasih terima kasih banyak kami ucapkan terima kasih karena kalian sudah dukung channel ini buat terus bikin konten-konten terbaru Hai sekian dari kita kali ini saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kesalahan dan Hai jangan lupa subscribe ya saya tungguin Oke salam sahabat fotografi videografi Indonesia Merah salam saudara share Hai